UMG Season 214, Memori Buruk Kembalilah dan beritahu atasan Anda bahwa di masa depan, kedua kubu kita akan tetap berada di jalur kita sendiri dan mengurus urusan kita sendiri. Jangan mencoba menantang kesabaran saya. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Ye Yuan berkata pada Long Zhao Tian yang seperti kepala babi. Wah, 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 wah. Mata Long Zhao Tian penuh dengan keterkejutan dan ketakutan, membuka mulutnya dan ingin berbicara. Namun wajahnya sudah bengkak seperti kepala babi dan tidak bisa membuka mulut sama sekali. Dia hanya bisa menangis dengan keras. Hahaha, Long Zhao Tian, penampilanmu saat ini benar-benar persis sama dengan kepala babi. Sepertinya saya harus memanggil Anda Pikhet Tian di masa depan. Menurut Anda, karakter macam apa Tuan Ye itu? Anda sendiri murni mencari pelecehan. Petik 2 Melihat penampilan Long Zhao Tian, Long Sun mulai tertawa terbahak-bahak. Dia dan Long Zhao Tian hampir setara dalam hal kekuatan, jadi mereka tidak bisa berbuat banyak untuk yang lain. Tapi Kam Long Zhao Tian masih satu tingkat lebih kuat dari mereka. Kedua orang itu bertarung selama lebih dari 20 tahun, dan dia selalu dirugikan. Hari ini, melihat pihak lain dipukuli sampai kepala babi, bagaimana mungkin Long Sun tidak senang. Di luar kegembiraan, pihak Long Sun juga sangat terkejut, terutama Long Chun. Mereka semua sangat jelas tentang kekuatan Long Zhao Tian, bahkan satu tingkat lebih kuat dari Long Sun. Tapi dia seperti anak kecil di depan Ye Yuan, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Sebelumnya, mereka masih meremehkan Ye Yuan. Sekarang, mereka merasakan ketakutan yang berlama-lama. Ternyata Tuhan ini sangat mengesankan. Masih belum keluar, mungkinkah kalian semua ingin menjadi kepala babi? Petik 2. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia melangkah keluar. Sisi lain semua gemetar dan membawa pikhetian dan melarikan diri seperti terbang. Yang mulia sangat perkasa. Yang mulia perkasa. Petik 2. Setelah Long Zhao Tian pergi, semua orang bersorak. Terakhir kali, Long Sun tidak ada. Jadi mereka benar-benar diintimidasi dengan buruk. Sekarang, Ye Yuan membalas dendam untuk mereka. Mereka sangat tersentuh. Mendukung kepalanya yang seperti babi, Long Zhao Tian melarikan diri kembali ke kam. Melihat bosnya, Long Zhao Tian menggunakan suara teredam untuk mengeluh sambil menangis. Bos. Bos, kamu harus mencari keadilan untukku. Petik 2. Kemampuan pemulihan ras naga masih sangat kuat. Kepala babi Long Zhao Tian saat ini bengkak sudah turun sedikit dan hampir tidak bisa berbicara. Ketika orang yang berlawanan melihat Long Zhao Tian, dia tidak bisa menahan tawa keras. Hehehe, Long Zhao Tian, kenapa kamu menjadi kepala babi setelah tidak melihat beberapa saat? Belum lagi, Anda memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi kepala babi. Petik 2. Itu adalah seorang gadis, memiliki dua tanduk kecil yang tumbuh di atas kepalanya. Jika Ye Yuan ada di sini, dia mungkin akan sangat ketakutan. Gadis ini tidak lain adalah Long Xiao Chun yang mengikutinya. Setelah Long Xiao Chun memasuki Gua Mata Naga, dia terus berusaha menemukan Ye Yuan. Tapi Gua Mata Naga terlalu besar. Dia tidak punya tempat untuk memulai sama sekali. Belum lama ini, Long Xiao Chun secara tidak sengaja menemukan Kam Long Zhao Tian dan langsung menggunakan cara brutal untuk menaklukkannya. Long Xiao Chun pada dasarnya nakal dan merasa menjadi bos itu cukup menyenangkan. Oleh karena itu, dia juga mulai sangat senang bermain. Tapi tujuannya adalah kekuatan seluruh Klan Naga untuk membuat mereka datang dan menemukan Ye Yuan bersama. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat dia, dalam hal menemukan orang, angka tetap menang. Long Zhao Tian berkata dengan wajah pahit, Bebos, aku. Aku hanya menjadi seperti ini karena aku melakukan tugas untukmu. Long Xiao Chun terkikik dan berkata, Tenang. Orang yang mengalahkanmu sampai seperti ini, aku pasti akan mengalahkannya sampai nanti juga. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau membual padaku setiap hari? Mengatakan betapa hebatnya dirimu. Petik 2 Baru kemudian kesedihan Long Zhao Tian berubah menjadi kegembiraan saat dia berkata, Bos, bukan karena aku, Long Zhao Tian, tidak bisa datang, tapi Long Sun juga menemukan bos entah dari mana. Kekuatannya terlalu kuat, aku sama sekali bukan tandingan. Petik 2 Oh, kekuatanmu sudah mencapai puncak di peringkat 6, mungkinkah bos mereka adalah seorang empirean juga? Long Xiao Chun bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Zhao Tian berkata dengan muram, benar-benar tidak. Bos mereka adalah manusia, yang hanya memiliki kultivasi dewa sejati Cakrawala ke-8. Tapi kekuatannya luar biasa, aku bahkan tidak punya sisa tenaga untuk membalas. Untungnya, dia tidak melakukan pukulan mematikan. Kalau tidak, Little Tian mungkin tidak akan bisa kembali untuk menemui bos. Petik 2 Manusia Cakrawala ke-8 Dewa Sejati, mungkinkah dia, tunggu, sudah berapa lama, bagaimana mungkin dia bisa menembus ranah kultivasinya? Selain itu, lingkungan di sini sama sekali tidak cocok untuk budidaya. Mungkinkah masih ada manusia lain yang memasuki tempat ini? Long Xiao Chun berkata dengan cemberut. Ketika Ye Yuan memasuki Gua Mata Naga, dia hanyalah dewa sejati Cakrawala ke-7 tahap awal. Setelah hanya satu tahun lebih berlalu, secara logis, tidak mungkin untuk menerobos menjadi dewa sejati Cakrawala ke-8. Energi spiritual Gua Mata Naga sangat jarang. Selanjutnya, itu dicampur dengan energi iblis dalam jumlah besar. Budidaya menjadi sangat lambat. Seseorang harus menariknya perlahan-lahan seperti gulungan sutra dari kepompong sebelum mereka dapat menyerap sedikit energi spiritual. Menghitung menurut akal sehat, berkultivasi di luar selama lebih dari 10 tahun bahkan mungkin tidak sebanding dengan satu tahun di sini. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Ye Yuan bisa menerobos menjadi dewa sejati Cakrawala ke-8 dalam waktu satu tahun yang singkat. Hal semacam ini terlalu fantastis. Tapi kata-kata Long Zhaotian masih menarik minat Long Xiao Chun. Dia berencana secara pribadi akan melihatnya. Pergi, bawa aku pergi dan lihat orang ini. Long Xiao Chun bangkit dan berkata. Long Zhaotian sangat bersemangat dan berkata, heh, dengan bos yang bergerak, sekelompok cucu itu pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Bos, Anda harus membela saya dan mengalahkan itu sampai ke kepala babi. Petik 2 Long Xiao Chun berpura-pura menjadi dingin dan bangga saat dia berkata, tenang, kamu adalah bawahanku. Menamparkan wajah Anda sama dengan menamparkan wajah saya. Aku akan membantumu memukulnya sampai ke kepala babi. Petik 2 Segera, Long Zhaotian dan yang lainnya melakukan comeback. Di luar kam Long Sun, Long Zhaotian berteriak, bocah manusia. Bos saya ada di sini, jadi cepatlah dan keluarlah untuk mati. Petik 2 Long Sun datang ketika dia mendengar itu. Melihat Long Zhaotian, dia tertawa keras dan berkata, pikhetian, kamu sudah dipukuli sampai ke kepala babi. Apakah kamu masih pelupa? Petik 2 Long Zhaotian tersenyum dingin dan berkata, yang ini adalah bos kita, jenius yang tak tertandingi dari klan naga, Tuan Xiao Chun. Biarkan bos Anda keluar, Tuan Xiao Chun berkata bahwa dia akan memukulinya sampai habis. Petik 2 Tatapan Long Sun beralih ke Long Xiao Chun dan tidak bisa menahan ekspresi serius. Orang ini benar-benar menemukan rilem empirean sebagai bos. Selanjutnya, alam empirean ini sebenarnya adalah wanita muda dan cantik. Long Xiao Chun sudah mencapai empirean rilem di usia muda. Jadi bagaimana dia bisa diturunkan ke Gua Mata Naga? Pergi, undang bos keluar. Long Sun memiliki tampilan serius saat dia berkata kepada Long King di sampingnya. Long Zhaotian terlihat puas dan berkata dengan senyum dingin, Long Sun, kamu tidak akan berpikir bahwa Dewa Sejati Cakrawala ke-8 masih bisa menangani pembangkit tenaga empirean, kan? Saat Lord Xiao Chun membuatnya bergerak, bosmu itu akan segera beralih ke daging cincang. Ayahmu ini pernah berkata sebelumnya, memintamu untuk menyerah lebih awal, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Hari ini, saya pasti akan mengalahkan Anda sampai kepala babi. Oh, benar, bosmu itu juga. Petik 2. Siapa yang Anda katakan bahwa Anda ingin memukul kepala babi? Sepertinya ingatanmu sangat buruk. Ye Yuan berjalan dengan santai saat dia berkata dengan dingin. Melihat Ye Yuan, murid Long Xiao Chun tidak bisa membantu mengerut. Wajahnya mengungkapkan ekspresi yang mirip dengan dibebaskan dari beban yang berat. Ketika Ye Yuan melihat Long Xiao Chun, dia juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan Long Xiao Chun di sini. Mengapa gadis ini memasuki gua mata naga? Long Zhao Tian sama sekali tidak mendeteksi atmosfer aneh dan masih tertawa keras saat dia berkata, Memukuli kepala babi siapa? Tentu saja itu mengalahkanmu sampai ke kepala babi. Kamu, Dewa Sejati Cakrawala ke-8, berani menjadi begitu sombong. Hari ini, saya ingin Anda tidak dapat menanggung konsekuensi kegagalan. Petik 2. Bang. Sebuah pukulan berat mendarat di wajahnya, langsung membuatnya terlempar keluar. Orang yang memukul Long Xiao Tian tidak lain adalah Long Xiao Chun. Bab 2142, kekuatan melonjak. Bengkak di wajah Long Xiao Tian berkurang sedikit. Dengan pukulan Long Xiao Chun, itu membengkak lagi. Bebos, apakah kamu memukul orang yang salah? Long Xiao Tian terluka sampai air mata keluar saat dia berkata dengan tatapan polos. Long Xiao Chun berbalik untuk melihatnya dan berkata sambil menyeringai, Saya tidak memukul dengan salah. Ye Yuan adalah saudara dekat saya. Anda ingin memukulinya sampai kepala babi, jadi saya tentu saja harus memukul Anda sampai kepala babi. Petik 2. C. Tutup saudara, kata Long Xiao Tian dengan tatapan tertegun. Ye Yuan tidak bisa berkata-kata dan berkata, Xiao Chun, mengapa kamu memasuki gua mata naga? Long Xiao Chun mengerutkan hidungnya dan berkata, Huh. Saya tahu bahwa Long Chi benda tua itu tidak memiliki niat baik dan pergi mencari ibu. Pada akhirnya, saya kebetulan mendengar dia dan Paman Xi mendiskusikan masalah Anda. Awalnya, saya berencana akan menghentikannya, siapa tahu saya masih selangkah lagi. Oleh karena itu, saya memanfaatkan fakta bahwa mereka tidak memperhatikan dan diam-diam menyelinap ke dalam. Kamu dibawa ke klan naga olehku. Jadi bagaimana saya bisa melihat Anda mencari asap Anda? Sekarang setelah saya masuk, saya harus membawa Anda keluar. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar, dia merasa hangat di hatinya. Sejak pertama kali dia melihat Long Xiao Chun, Ye Yuan merasa terhubung oleh darah, merasa sangat ramah. Mungkin mereka benar-benar memiliki hubungan garis keturunan. Lagipula, tidak ada yang tahu asal mula ras naga juga. Mungkin dia lahir di Rindragon Stronghold. Sai, kamu, gadis ini, juga terlalu berubah-ubah. Dengan Anda datang ke sini, di luar mungkin sudah berantakan, kata Ye Yuan sambil menghela nafas. Long Xiao Chun tertawa dan berkata, siapa yang peduli? Bagaimanapun, saya sama sekali tidak senang tinggal di Rindragon Stronghold. Sebaliknya, setelah masuk, perasaan menjadi bos cukup bagus. Siapa namanya? Little Tian, kenapa kamu tidak datang untuk meminta maaf kepada Ye Yuan? Petik 2 Long Xiao Tian datang dengan penuh percaya diri, berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kembali wajah Ye Yuan di sini dan mengalahkan Ye Yuan sampai ke kepala babi. Siapa yang tahu bahwa dia gagal mengalahkan Ye Yuan dan dia sendiri menjadi kepala babi lagi? Pada akhirnya, dia bahkan harus mengakui kesalahannya pada Ye Yuan, benar-benar menyedihkan. Namun, Long Xiao Chun memberi perintah. Jadi dia tidak berani menantang sedikitpun. Long Xiao Chun pada dasarnya sulit diatur. Beberapa hari ini, Long Xiao Tian tidak kekurangan disiksa oleh Long Xiao Chun dan sudah lama kehilangan kesabaran. Ye Yang Mulia, Little Tian Salah, kata Long Xiao Tian dengan tatapan pahit. Melihat penampilan Long Xiao Tian seperti istri yang diintimidasi, Long Sun digelitik di sampingnya. Ye Yuan melambaikan tangannya, dia tidak bisa diganggu untuk membungkuk ke level karakter minor semacam ini. Sejak Xiao Chun, kamu, ingin menjadi bos, di masa depan, gabungkan dua kubu ini. Anda bisa menjadi bos, kata Ye Yuan dingin. Baiklah-baiklah, Long Xiao Chun memiliki tampilan yang menyenangkan. Kedua kubu langsung melakukan merger. Long Sun dan Long Xiao Tian membahas secara spesifik operasi. Kedua orang itu secara alami tidak dapat menghindari beberapa perselisihan. Ye Yuan membawa Long Xiao Chun ke posisinya dan mulai mengobrol. Long Xiao Chun mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah dan berkata dengan tatapan aneh, benar-benar melihat hantu. Di tempat semacam ini, tidak hanya kecepatan kultivasi Anda tidak melambat, tetapi malah menjadi lebih cepat. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan mulai memutar canon Chaos Heaven Spun. Energi iblis mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Ketika Long Xiao Chun melihat pemandangan ini, mulutnya terbuka lebar dan dia berseru, Ye Ye kamu. Kamu benar-benar dapat menggunakan energi iblis untuk berkultivasi. Ini, ini benar-benar melihat hantu. Sejak muda, saya pikir saya orang aneh. Baru sekarang aku tahu kalau dibandingkan denganmu, aku terlalu normal. Petik 2 Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, kamu adalah gadis kecil yang mengemaskan. Bagaimana kabarmu orang aneh? Petik 2 Long Xiao Chun tertawa dan berkata, saya berbeda dari yang lain. Ye Yuan bisa merasakan bahwa senyum Long Xiao Chun memancarkan rasa sakit dan kesepian. Ye Yuan sudah lama tahu bahwa Long Chi mereka semua menyebut Long Xiao Chun sebagai bintang kesialan. Sepertinya gadis kecil ini memiliki masa lalu yang menyedihkan. Namun, karena Long Xiao Chun tidak mau mengatakannya, Ye Yuan secara alami juga tidak mau bertanya lebih banyak. He he, jika Long Chi orang tua itu tahu tentang situasi Anda saat ini, saya rasa itu bisa membuatnya marah sampai dia langsung bereinkarnasi. Long Xiao Chun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mulai tertawa. Ye Yuan juga tertawa dan berkata, huhu, menurutku juga begitu. Sejujurnya, saya sangat menyukai tempat ini sekarang dan tidak ingin keluar lagi. Bagi saya, Gua Mata Naga hanyalah surga kultifasi. Petik 2 Long Xiao Chun tidak bisa berkata-kata saat dia berkata, hanya kamu yang memperlakukan tempat ini seperti halaman belakang rumahmu sendiri. Namun, bagaimana kita keluar? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya secara alami punya cara. Murid Long Xiao Chun mengerut dan dia berkata dengan heran, kamu punya cara. Ye Yuan menganggup dan berkata, tapi saat ini, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan. Xiao Chun, beberapa tahun ke depan ini, aku harus bergantung padamu. Petik 2 Long Xiao Chun menepuk dadanya dan berkata, katakan, ingin aku melakukan apa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, berburu monster jurang dan dapatkan sebanyak mungkin kristal iblis hitam ternoda. Long Xiao Chun berkata tanpa berkata-kata, baiklah. Metode yang Anda kembangkan benar-benar istimewa. Petik 2 Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya, Long Xiao Chun membawa gabungan dua kam besar dan berkeliling berburu monster jurang. Dengan Long Xiao Chun gadis yang sangat kuat ini di sekitar, monster peringkat 6 tidak bisa bertahan satu pertukaran dengannya sama sekali. Ye Yuan hanya bertanggung jawab atas satu hal, yaitu budidaya. Menghemat waktu untuk berburu, alam Ye Yuan maju pesat. Tiga tahun kemudian, Ye Yuan menyelesaikan tugas berat yang tidak dapat diselesaikan orang lain, dalam 3.000 tahun, dia menerobos untuk menjadi Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Lima tahun berlalu, Ye Yuan menerobos ke puncak Dewa Sejati Cakrawala ke-9 dalam satu pukulan. Hanya ada satu langkah lagi dari alam berikutnya. Kecepatan kultifasinya membuat semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Terlepas dari apakah itu Long Sun atau Long Zhao Tian, mereka hanya bisa menggunakan label aneh untuk menggambarkan Ye Yuan. Pada hari ini, Ye Yuan keluar dari pengasingan. Long Sun bergegas untuk menyapa, berkata dengan jijik, yang mulia benar-benar seperti Dewa. Dalam waktu 9 tahun yang singkat, berkultifasi dari Dewa Sejati Cakrawala ke-7 ke puncak Dewa Sejati Cakrawala ke-9, kita mungkin tidak dapat menemukan yang kedua di seluruh dunia surga, bukan? Petik 2. Ini bukan hanya mengoleskan mentega, dia benar-benar terkejut. Kecepatan kultifasi Ye Yuan hampir membuat orang gila. Dengan kecepatan Ye Yuan dalam menyerap esensi surgawi, jika itu adalah orang biasa, itu sudah cukup untuk meledakkan lautan surgawi mereka. Tapi Ye Yuan seperti jurang maut, bagaimanapun Anda datang, saya akan menyerap sebanyak apapun. Terlalu gila. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seseorang dapat berkultifasi dengan cara ini di alam Dewa Sejati. Ye Yuan memarahi sambil tertawa, berhenti menyedot. Long Sun terkekeh dan berkata, Yang Mulia, keluar dari pengasingan kali ini, apakah Anda membawa kami keluar? Ye Yuan berkata, jangan terburu-buru. Karena lingkungan kultifasi di sini sangat baik, saya secara alami harus menerobos ke alam Empirean sekaligus sebelum pergi. Jika tidak, setelah keluar, itu harus mengeluarkan banyak usaha untuk menerobos ke alam Empirean. Petik 2. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan Ye Yuan untuk menerobos ke alam Empirean sangat mengerikan. Menjangkau dunia luar, hanya sumber daya budidaya yang harus membuat persiapan besar. Kristal iblis hitam ternoda di sini berlimpah, dan energi iblis juga sangat berlimpah. Menerobos sini secara alami adalah pilihan terbaik. Ini, yang mulia tidak mengkonsolidasikan wilayah Anda sedikit sebelum menerobos lagi. Long Sun berkata dengan ragu-ragu. Jika alam kultifasi orang biasa menerobos begitu cepat, sulit untuk menghindari ketidakstabilan alam mereka. Ingin menerobos ke alam Empirean membutuhkan waktu persiapan yang sangat lama. Jika tidak, kemungkinan gagal sangat tinggi. Melihat makna Ye Yuan, dia ingin menerobos dengan satu pukulan. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu. Uh, aku sudah lama tidak berpindah-pindah. Saya harus keluar dan meregangkan tubuh saya sedikit. Petik 2 Bab 2143, Tampilan Awal Bakat Ye Yang Mulia, kami tidak bisa maju lebih jauh lagi. Lebih jauh di depan dan itu adalah wilayah monster peringkat tujuh jurang. Petik 2 Ya, Tuan Ye, kamu kuat dan bisa melarikan diri dari rahang monster peringkat tujuh jurang, tapi... tapi kita tidak bisa. Petik 2 Mengikuti di belakang Ye Yuan, Long Sun dan Long Zhaotian Gemetar. Yang lainnya juga sama. Long Zhaotian mengatupkan mulutnya dan berkata, takut pada apa? Kakek ini ada di sini, apakah aku akan tetap membiarkan kalian menderita? Petik 2 Ya ampun, kakekku, kekuatan monster peringkat tujuh jurang jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Jika tujuannya bersin di sini, kita akan mati. Kata Kakak Sun dengan wajah pahit. Mengaum. Suaranya belum memudar ketika raksasa setinggi tiga orang tiba-tiba muncul. Energi iblis yang tersebar dari tubuhnya secara praktis membekukan semua orang. Ya ampun, mengapa itu benar-benar datang ketika kita membicarakannya? Long Sun dan Long Zhaotian ketakutan dan praktis bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri lagi. Monster jurang tingkat empirean. Ini adalah monster dengan kepala singa dan tubuh kuda. Dua gigi tajam mencuat, memberi orang perasaan yang sangat ganas. Heh, yang layak akhirnya keluar. Kalau begitu aku akan menggunakanmu untuk berlatih. Petik 2 Yeyuan terkekeh dan menghunus pedang tulang, niat bertarung melonjak di tubuhnya. Ah, apa? Yang mulia? Anda tidak marah, bukan? Ini adalah monster jurang tingkat empirean. Petik 2 Long Sun sangat ketakutan. Monster jurang-jurang level empirean bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan empirean biasa. Kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Meskipun mereka semua tahu bahwa kekuatan tempur Yeyuan melampaui orang, menghadapi monster jurang level empirean masih terlalu kuat. Yeyuan, sebaiknya kau tidak memaksakan diri. Saya telah bertukar pukulan dengan monster jurang-jurang level empirean sebelumnya dan hampir menyerah. Berurusan dengan itu dengan kekuatanmu saat ini masih terlalu kuat, kata Long Xiaocun. Dia telah berkeliaran di Gua Mata Naga untuk waktu yang lama. Beberapa tahun ini, dia selalu membantu Yeyuan berburu monster jurang dan tidak bisa menghindari kontak dengan monster jurang level empirean. Kekuatan tubuh berdaging Long Xiaocun sangat kuat. Kekuatannya jauh melebihi pembangkit tenaga level empirean peringkat yang sama. Tapi meski begitu, dia juga bukan tandingan. Bisa dilihat seberapa kuat monster jurang level empirean itu. Heh, akan membosankan jika lemah. Selain itu, saya membutuhkan energi iblis yang lebih murni ketika saya menerobos ke alam empirean. Energi iblis dari alam dewa sejati sudah tidak cukup untuk digunakan. Petik 2 Yeyuan berkata dengan dingin, langkah kakinya sudah bergerak menuju monster jurang. Manusia bodoh, kamu memprovokasi monster jurang ningrat. Empirean ini akan mencabik-cabikmu. Di dalam pikiran Yeyuan muncul transmisi mental pihak lain. Monster abis sangat haus darah tetapi bukannya tanpa kecerdasan. Sebaliknya, monster jurang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Hanya saja ada kendala bahasa, mereka jarang berinisiatif melakukan komunikasi. Ketika mereka melihat manusia atau setan, hanya ada satu kata, itu membunuh. Yeyuan berkata sambil tersenyum tipis, huhuh, sombong dan terlalu bodoh. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat betapa rendahnya Anda. Petik 2 Huh, manusia biasa, benar-benar tidak peduli dengan luasnya langit dan bumi. Akan datang suatu hari di mana kita akan keluar dari jurang maut dan menempati seluruh dunia surga. Kini, kamu bisa menjadi santapan lezat di perut Empirean ini. Petik 2 Monster jurang itu mengacungkan cakarnya, beberapa lusin bila cahaya hitam melesat. Cahaya pedang yang cepat dan ganas hampir menghancurkan ruang. Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang hitam, wajah kakak Sun dan yang lainnya menjadi putih. Bahkan Long Xiao Chun juga memiliki tampilan yang serius. Sword Hollow Edge Dengan kekuatan Yeyuan saat ini, tidak ada masalah saat melemparkan beberapa lusin pedang berlubang. Cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas melintas, benar-benar membatalkan pedang iblis. Monster jurang juga sedikit terkejut. Jelas, tidak menyangka bahwa kekuatan Yeyuan sebenarnya sangat kuat. Bila iblisnya, bahkan jika itu adalah Empirean manusia biasa, itu juga mustahil untuk dinetralkan dengan mudah. Itu benar-benar diselesaikan oleh Dewa Sejati dengan sangat mudah. Huhu, begitu saja. Menonton ini. True Sword Hollow Edge. Grand Universe Palem. Ruang Makan Surga Wikilin. Dengan mengandalkan gerakan kuat ini, Yeyuan benar-benar bertarung sampai dia setara dengan monster jurang. Di sampingnya, kakak Sun dan yang lainnya langsung tercengang. I ini, penglihatanku pasti gagal. Long Zhao Tian tergagap. Dewa Sejati yang bertarung melawan Empirean, ini benar-benar tidak pernah terdengar. Selain itu, monster jurang ini bukanlah Empirean biasa. Kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Ini juga untuk mengatakan bahwa jika Empirean Cakrawala pertama biasa ada di sini, bukankah mereka akan dikalahkan di tangan yang mulia. Saat kakak Sun terkejut, dia menarik napas dingin. Kekuatan tempur yang ditampilkan Yeyuan hanya membuat orang gila. Meskipun mereka sudah lama mengetahui bahwa kekuatan tempur Yeyuan sangat kuat, cukup untuk instakil puncak pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati. Ketika Yeyuan benar-benar habis-habisan, mereka masih terkejut. Ini sama sekali bukan kekuatan tempur yang seharusnya dimiliki manusia. Seberapa kuat monster jurang itu. Tapi Yeyuan benar-benar melintasi alam utama dan bertarung sampai dia setara dengan monster jurang. Kuat, terlalu kuat. Siapapun jenius, siapapun surga yang dipilih, mereka hanyalah tumpukan sampah di depan Tuan Yeyuan. Long Zhaotian kagum dengan kekaguman. Ah, ah, ah. Sialan, kamu telah membuat marah Empyrean ini. Empyrean ini akan mencabik-cabikmu. Petik 2 Setelah pertarungan berlarut-larut, monster jurang akhirnya marah. Bang! Monster jurang Empyrean membuka mulut besarnya. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul. Wajah semua orang berubah, Long Xiaocun bahkan berteriak kaget. Yeyuan, lari dulu. Hindari ujung yang tajam. Petik 2 Yeyuan tidak berniat mundur sama sekali, tertawa keras dan berkata, Haha, sempurna. Lari, apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Anda akan segera dihancurkan menjadi kehampaan. Abyss Desolation. Petik 2 Monster jurang Empyrean mengeluarkan raungan keras. Seluruh ruang menjadi gelap. Langit dan bumi tampaknya telah menjadi sangkar besar, benar-benar memenjarakan Yeyuan, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap wajah mereka berubah dengan liar. Sampai sekarang, mereka belum pernah melihat monster jurang-jurang level Empyrean melakukan serangan. Mereka tidak tahu bahwa pihak lain sebenarnya masih memiliki gerakan pamungkas yang mengerikan. Kekuatan ini sebenarnya akan melenyapkan segalanya. Yeyuan, aku akan membantumu. Long Xiao Chun berteriak anggun, mengangkat tinjunya dan akan bergabung dalam pertarungan. Xiao Chun, jangan datang. Orang ini, penangananku sendiri sudah cukup. Yeyuan berteriak. Bodoh-bodoh, Empyrean ini ingin melihat apa yang kamu miliki. Heheh, apa menurutmu hanya kamu yang memiliki gerakan pamungkas? Hari ini, tuan kecil ini akan membiarkanmu melihat kekuatan sejati. Petik 2 Tatapan Yeyuan berubah tajam, otot-otot di tubuhnya mulai bergetar hebat. Kekuatan yang luar biasa membumbung ke langit. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah dengan liar. Aura yang mengesankan di tubuh Yeyuan bukanlah satu jenis, tetapi tiga jenis. Esensi surgawi, energi vital, dan kekuatan jiwa. Tiga jenis aura naik dengan mantap, melonjak lurus ke langit. Langit dan bumi berubah warna karena itu. Dalam sekejap, angin kencang menderu-deru. Rambut Yeyuan berkibar, pakaiannya berkibar-kibar, mirip dengan dewa surgawi yang turun. Di tubuh Yeyuan, tiga jenis aura mulai menyatu. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Sangkar yang dibentuk oleh energi iblis itu mirip dengan pasta kertas di bawah momentum yang mengesankan ini, langsung diledakkan. Alangkah apa ini? Mustahil. Sangat tidak mungkin. Di dunia ini, bagaimana mungkin seseorang bisa menggabungkan esens, energi, dan spirit menjadi satu? Petik dua. Monster jurang Empyrean secara bersamaan khawatir dan marah, suaranya membawa ketidakpercayaan yang luar biasa. Bab 2144, Rahasia mengagumkan. Esensi, energi, dan semangat bergabung menjadi satu. Bagaimana, bagaimana dia melakukannya? Petik dua. Apakah ini kekuatan esensi, energi, dan roh yang bergabung menjadi satu? Benar-benar sangat kuat. Petik dua. Sejak zaman dahulu, ada banyak sekali orang yang sangat berbakat yang berusaha untuk memadukan esensi, energi, dan jiwa. Tapi belum ada yang melakukannya sebelumnya, bagaimana dia melakukannya. Petik dua. Ada seruan-seru di sekitar, semua orang terpana oleh pemandangan ini. Sebelum dao-dao, seseorang perlu memadukan esensi, energi, dan roh, tiga jalur, sebelum mereka dapat mencapai dao-dao. Tapi setelah dao-dao, seniman bela diri dunia surga tidak lagi memiliki siapapun yang mampu menggabungkan esensi, energi, dan roh menjadi satu. Dao Ancestors juga tidak bisa. Sejak zaman dahulu kala, tidak ada gagasan berapa banyak kekuatan besar yang mengembangkan esensi, energi, dan jiwa, tiga jalur, menuju puncak tertinggi, dan berusaha untuk menggabungkannya menjadi satu. Tapi saat memasuki dao-dao, ini menjadi paradoks. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak dapat berhasil. Oleh karena itu, esensi, energi, dan roh tidak dapat bergabung menjadi satu, ini juga menjadi konsensus dari semua pembangkit tenaga listrik dunia surga dan juga hukum besi. Tapi hari ini, hukum besi ini dilanggar oleh Yeyuan. Hal semacam ini terlalu mengejutkan. Long Xiao Chun dan sisanya membuka mulut mereka lebar-lebar, mata penuh ketidakpercayaan. Alam semesta yang luas, aku adalah surga. Chaos Essence Single Breath Sword. Petik 2 Seluruh negara bagian Yeyuan akhirnya naik ke kondisi puncaknya, mencapai alam yang sangat dalam dan misterius. Cara Long Sun dan yang lainnya melihatnya, Yeyuan saat ini seperti penguasa dunia ini. Di bawah kekuatan seperti itu, monster jurang Empyrean bergetar dan bahkan tidak berani melarikan diri. Satu pedang dilepaskan, itu membawa kekuatan untuk melenyapkan surga dan menghancurkan bumi. Monster jurang Empyrean langsung berubah menjadi abu, berhamburan dan menghilang. Mengambil kristal iblis hitam yang ternoda, Yeyuan tercengang. Dia berkata, layak menjadi kristal iblis hitam ternoda level Empyrean, untuk benar-benar masih dapat mempertahankan dengan sempurna tanpa cedera bahkan terhadap pedang satu nafas Chaos Essence Ku. Kristal iblis hitam ternoda level Empyrean memang luar biasa. Petik 2 Saat ini, esensi, energi, dan semangat Yeyuan, ketiga jalur semuanya sudah dibudidayakan ke puncak alam pil asal. Keadaannya juga sangat harmonis. Dia sudah hanya selangkah lagi dari alam berikutnya. Dengan Chaos Heaven Spun Cannon yang berkembang hingga hari ini, aspek luar biasanya akhirnya dipamerkan. Orang lain tidak dapat memadukan esensi, energi, dan roh menjadi satu, tetapi setelah alam esensi surgawi mencapai puncak alam pil asal, esensi, energi, dan roh, tiga jalur menyatu menjadi satu secara alami. Dan keadaan ini samar-samar bergema dengan pil asal di dalam laut surgawi, mencapai semacam keadaan yang rumit. Sepertinya ada sesuatu yang akan menembus tanah. Yeyuan mengerti bahwa dia baru saja kehilangan kesempatan dan dia akan bisa melangkah ke alam berikutnya. Yeyuan, bagaimana kamu melakukannya? Saya belum pernah mendengar sebelumnya tentang seseorang yang mampu menggabungkan esensi, energi, dan roh menjadi satu. Jika berita ini tersebar di dunia surga, itu pasti akan menimbulkan badai berdarah. Petik 2 Wajah Long Xiao Chun mengungkapkan ekspresi serius yang langka. Dia tahu bahwa signifikansi masalah ini terlalu parah. Jika diketahui oleh orang-orang, Yeyuan kemungkinan besar akan menghadapi keadaan yang sangat berbahaya. Yeyuan tersenyum dan berkata, oleh karena itu, masalah ini tidak dapat membuat orang tahu. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2 Tatapannya menyapu wajah semua orang. Long Sun dan yang lainnya gemetar, segera memahami sesuatu. Itu hanya untuk melihat Long Sun berlutut di tanah dengan gedebuk. Dia kemudian meratap dengan menyedihkan. Ye yang mulia, ampuni hidupku. Sun kecil sekarang buta dan tidak melihat apa-apa. Petik 2 Dengan Long Sun yang memimpin, yang lainnya berlutut di tanah satu demi satu, meraung berlebihan. Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat situasinya dan berkata, Kapan saya menginginkan hidup Anda? Kakak Sun tercengang dan berkata dengan terbata-bata, Yang mulia maksudnya tidak membiarkan kita mengakhiri diri kita sendiri. Yeyuan memarahi sambil tertawa, bodoh. Ingin membunuh kalian semua hanyalah masalah menjentikkan jari. Apa menurutmu aku masih banyak bicara omong kosong dengan kalian semua? Petik 2 Itu masih Long Zoutian yang pintar, segera bersuka cita dan langsung mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Selanjutnya, sumpah itu sangat kejam. Yang lainnya tercerahkan, semua mengikuti dan mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Tatapan kakak Sun dan yang lainnya saat melihat Yeyuan secara bertahap berubah menjadi rasa hormat karena ketakutan. Jika itu orang lain, demi keselamatan mereka sendiri, mereka pasti akan membunuh mereka tanpa ragu sedikitpun. Setelah hal semacam ini menyebar ke dunia surga, itu pasti akan menyebabkan kejutan yang sangat besar. Seluruh dunia surga akan langsung berantakan. Pada saat itu, bahkan mungkin leluhur Dao akan terkejut juga. Yeyuan akan jatuh ke dalam pengejaran tanpa akhir. Semua orang ingin membongkar mulut Yeyuan dan meminta dia memberikan penjelasan tentang cara memadukan esensi, energi, dan jiwa. Tapi Yeyuan tidak. Tuan seperti ini layak untuk diikuti. Long Xiao Chun juga memiliki telapak tangannya ke langit, bersiap untuk bersumpah, tapi dia dihentikan oleh Yeyuan. Anda tidak perlu memusingkannya, kata Yeyuan dengan dingin. Long Xiao Chun berkata tidak yakin, mengapa? Yeyuan tersenyum dan berkata, seseorang yang memasuki gua mata naga tanpa ragu-ragu untuk seorang saudara laki-laki, apa yang tidak bisa saya percayai tentang orang itu? Long Xiao Chun tersenyum manis dan menepuk bahu Yeyuan saat dia berkata, baik bro. Tapi, sumpah Dao Surgawiku masih harus disumpah. Selanjutnya, mereka semua harus mati. Yeyuan, implikasi dari masalah ini terlalu besar. Dengan Long Xiao Chun mengatakan ini, hati Long Chun dan sisanya yang baru saja diatur dengan nyaman segera menegang lagi. Meskipun mereka bersumpah mematikan dan secara alami ada Dao Surgawi yang membatasinya, bagaimanapun juga, bersumpah-sumpah Dao Surgawi memiliki risikonya. Jika seseorang membocorkan Intel Yeyuan dengan risiko kematian tertentu, maka konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Namun, Yeyuan menggelengkan kepalanya dengan mantap dan berkata, saat aku, Yeyuan, melakukan sesuatu, secara alami aku punya alasan sendiri. Longsun mereka semua tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan saya. Membunuh orang untuk membungkam mereka, hal semacam ini, aku, Yeyuan, tidak bisa melakukannya. Jangan angkat masalah ini lagi. Petik 2 Dengan kata Yeyuan, Longsun dan yang lainnya merasa hangat di hati mereka. Bos mereka ini benar-benar berbeda dari yang lain. Bahkan Long Xiaocun, orang semacam ini dengan pikiran murni, ingin membunuh orang untuk membungkam mereka secara permanen. Bisa dibayangkan betapa parahnya masalah ini. Namun, Yeyuan tidak bergerak melawan mereka tanpa ragu sedikitpun. Yang mulia yakinlah, bahkan jika saya, Sun kecil, mati, saya juga tidak akan membocorkan petunjuk. Longsun berkata dengan tegas. Yang mulia, Little Tian lebih baik mati daripada membicarakan masalah ini. Yang mulia, saya juga. Semua orang bergegas untuk berbicara, tetapi ekspresi mereka memiliki kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sampingnya, Long Xiaocun tercengang. Dia sangat jelas tentang temperamen orang-orang ini. Menjadi oportunistik, mahir dalam mengjilat, dengan keras berpegang teguh pada kehidupan alih-alih menantang kematian. Secara keseluruhan, Long Xiaocun gagal melihat beberapa keuntungan dari mereka. Tapi sampai sekarang, wajah orang-orang ini memiliki kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas, itu datang dari lubuk hati mereka. Namun, prasyaratnya adalah kita bisa keluar. Long Xiaocun tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia berkata dengan pahit. Di gua mata naga ini, ingin keluar terlalu sulit. Tidak mau keluar, bahkan jika mereka tahu rahasia yang mencengangkan, tidak mungkin untuk membocorkannya juga. Bahkan jika mereka ingin membocorkannya, tidak ada tempat untuk membocorkannya juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian semua yakinlah, aku akan menemukan celah spasial dan mengeluarkan kalian semua. Saat kata-kata ini keluar, semua orang gemetar. Yang mulia, anda benar-benar punya cara. Kata Longsun tidak percaya. Ye yang mulia, hal semacam ini tidak bisa dijadikan lelucon. Long Zhaotian juga berkata dengan tampilan gelisah. Ye Yuan berkata dengan percaya diri, tentu saja, tapi, aku harus menerobos ke alam empirean dulu. Bab 2145, Perubahan Terobosan, Situasi Darurat. Apa yang Ye Yuan ingin menerobos secara alami bukanlah empirean rilem. Adapun alam macam apa itu, dia sendiri juga tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tapi Ye Yuan merasa bahwa alam berikutnya pasti luar biasa. Sudah hampir satu tahun dalam sekejap. Ye Yuan telah membunuh banyak monster jurang level empirean dengan bekerja sama dengan Long Zhaotian, mendapatkan beberapa kristal iblis hitam ternoda di level empirean. Energi iblis yang terkandung di dalam kristal iblis hitam yang ternoda itu sangat murni, lebih dari seratus kali lebih murni dibandingkan dengan alam dewa sejati. Dengan kristal iblis hitam ternoda ini, Ye Yuan bisa mulai menyerang alam berikutnya. Di dalam ruang batu di kam, Ye Yuan duduk bersilah. Pikirannya bingung. Esensi, energi, dan jiwaku semuanya telah mencapai puncak dari origen pil rilem dan membentuk resonansi. Pil asal di dalam laut surgawi sudah dikompresi hingga batasnya juga. Ingin tahu jenis perubahan tidak biasa apa yang akan terjadi jika saya terus menuangkan esensi surgawi kekacauan dalam jumlah besar. Petik 2 Di dalam laut surgawi Ye Yuan, pil asal sudah dikompresi sampai hanya seukuran kacang polong. Tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Di sekitar pil asal, tanda dao berputar, mirip dengan lautan petir. Sudah waktunya untuk memulai. Ye Yuan membalik telapak tangannya, beberapa potong kristal iblis hitam ternoda terbang, menggantung di sekelilingnya. The Chaos Heaven Spun Cannon berputar. Ye Yuan mulai menyerap energi iblis di dalam kristal iblis hitam yang ternoda dengan hirup pikuk, menuangkannya ke dalam origen pil. Kristal iblis hitam ternoda tingkat Empyrean memiliki cadangan yang sangat besar dan juga sangat murni. Ye Yuan menyerap mereka seperti lautan luas yang membanjiri, menyebabkan dampak besar pada laut surgawi Ye Yuan. Pil asalnya sudah dikompresi secara ekstrim. Saat ini, Chaos Heaven Spun Cannon terus mendorong esensi divine chaos ke dalam origen pil. Tiba-tiba, origen pil mulai bergetar dengan keras. Rasa sakit yang hebat datang dari daerah perutnya, dahi Ye Yuan berkeringat dingin. Namun, ini baru permulaan. The Chaos Heaven Spun Cannon benar-benar tidak peduli apakah origen pil dapat menahannya atau tidak, memeras esensi divine chaos secara non-stop. Pil asal yang awalnya stabil juga menjadi semakin tidak stabil. Dengan cara ini, rasa sakit yang diderita Ye Yuan juga luar biasa. Gelombang aura yang sangat kuat. Apakah? Apakah ini benar-benar menerobos ke alam Empyrean? Petik 2. Di luar ruang batu, Long Xiao Chun dan sisanya saat ini sedang menjaga Ye Yuan. Merasakan gelombang yang begitu kuat, Long Xiao Chun juga merasa khawatir. Dia sendiri telah menerobos ke alam Empyrean sebelumnya dan secara alami tahu konsep seperti apa yang menerobos ke alam Empyrean. Tapi Ye Yuan baru saja mulai dan keributan itu sudah lebih besar darinya. Keributan yang mulia di sini juga terlalu besar. Jika itu memprovokasi monster jurang yang kuat saat waktunya tiba, kita tidak bisa memblokirnya. Long Chun berkata tanpa berkata-kata. Sebelum menerobos, Ye Yuan sudah bergandengan tangan dengan Long Xiao Chun, membersihkan monster jurang dalam radius beberapa ratus mil. Tapi melihatnya sekarang, itu sama sekali tidak cukup. Hanya keributan saat ini, energi iblis dalam radius 10.000 mil sudah berkumpul dengan gila-gilaan. Keributan yang sangat besar, untuk mengatakan bahwa monster jurang yang kuat itu tidak akan bereaksi, itu sama saja dengan melihat hantu. Sepotong kristal iblis hitam ternoda satu demi satu sedang diserap. Aura Ye Yuan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pil asal di perutnya menjadi semakin tidak stabil. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah dengan liar dan berkata, Sialan! Mengapa saat ini? Dengan begini, kristal iblis hitam ternoda yang aku persiapkan mungkin sudah tidak cukup lagi. Petik 2 Ternyata pil asal yang menyerap esensi surgawi kekacauan dengan gila-gilaan benar-benar memengaruhi tubuh berdaging. Pada saat ini, tubuhnya yang berdaging benar-benar mulai menerobos juga, dan dia akan melampaui kesengsaraan. Peringkat 7 Kesusahan Nirvanik Tingkat Kesusahan Nirvanik peringkat 7 yang mengerikan pada dasarnya membuat orang-orang putus asa. Itu 10 kali lebih menakutkan dari 6 yang pertama ditambahkan. Pada titik ini, kesengsaraan Nirvanik yang tiba pada saat yang sama benar-benar mematikan. Bang! Ye Yuan memutar Chaos Heaven Spun Cannon dengan gila, menyerap kristal iblis hitam ternoda seperti ikan paus menelan air laut. Tingkat konsumsi kristal iblis hitam yang ternoda tiba-tiba meningkat. Demi terobosan ini, Ye Yuan secara alami bersiap secara memadai. Namun dalam situasi seperti ini saat ini, cadangan kristal iblis hitam yang ternoda agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Gemuruh! Energi mengerikan meletus, langsung meledakan ruang batu menjadi debu. Murid Long Xiao Chun mengerut dan dia berteriak kaget, tidak bagus. Dia! Dia melampaui kesengsaraan Nirvanik pada saat yang sama. Apakah orang ini gila? Petik 2 Sebagai ras naga empirean, dia secara alami mengetahui kekuatan dari peringkat 7 kesusahan Nirvanik. Bahkan jika itu dia, dia juga tidak berani mencobanya dengan mudah. Tapi sekarang, Ye Yuan sebenarnya juga ingin mengatasi kesengsaraan Nirvanik di titik penting menerobos ke alam empirean. Itu benar-benar tindakan yang mendatangkan kematian. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan juga tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri? Di dunia ini, dia adalah orang pertama yang menggabungkan esensi, energi, dan jiwa, tiga jalan. Bahkan dia sendiri juga tidak tahu bahwa masalah seperti itu akan terjadi. Tapi sekarang, mengatakan apapun juga sudah terlambat. Ini, ini terlalu gila, yang mulia benar-benar seperti dewa, untuk benar-benar berani melampaui kesengsaraan Nirvanik saat menerobos menjadi seorang empirean. Longsun memiliki tampilan pemujaan dan tidak merasa itu berbahaya sama sekali. Sejak mengetahui bahwa Ye Yuan menyatukan esensi, energi, dan semangat, tiga jalur, pemujaannya terhadap Ye Yuan sudah mirip dengan air sungai kuning, mengalir tanpa henti. Karena yang mulia berani melakukannya, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Tidak perlu khawatir sama sekali. Di dunia ini, siapa yang tidak terlalu berhati-hati seperti menginjak es tipis saat menerobos ke empirean rilem. Tapi yang mulia sebenarnya mengatasi dua kesengsaraan secara bersamaan. Ini benar-benar memperluas wawasan kami. Long Zhaotian juga berkata dengan ekspresi menyembah. Hehehe, tidak heran teknik bela diri yang mulia ras naga begitu kuat. Ternyata dia adalah tubuh emas transformasi ke enam yang sempurna. Untuk dapat melampaui peringkat enam kesusahan Nirvanik sudah jarang terlihat di dunia ini. Sekarang, jika dia melampaui peringkat tujuh kesengsaraan Nirvanik, aku takut saat dia memasuki alam empirean, dia akan bisa bersaing dengan empirean cakrawala kedua. Kedua mata Longsun bersinar saat dia berkata. Heh, lebih dari itu. Jangan lupa, yang mulia masih memiliki chaos essence one bright sword. Kata Long Zhaotian sambil tertawa kecil. Kedua orang itu menimpali satu demi satu, praktis memuji Ye Yuan ke langit. Tapi Ye Yuan tahu penderitaannya sendiri. Kedua kesengsaraan sudah mencapai periode yang sangat kritis, kristal iblis hitam yang ternoda hampir tidak dapat memenuhi kebutuhannya lagi. Tiba-tiba, wajah Long Xiao Chun berubah dan dia berkata, tidak bagus. Ada monster jurang-jurang level empirean yang datang. Petik 2. Wajah semua orang berubah, aura kuat satu demi satu mendekat dari segala arah. Keributan besar ini memprovokasi monster jurang level empirean yang kuat pada akhirnya. Ini, apa yang harus dilakukan. Ekspresi Long Sun dan yang lainnya berubah dengan liar karena mereka terkejut. Di depan monster jurang level empirean ini, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam. Monster jurang yang dengan santai menghembuskan nafas akan membasmi mereka. Ekspresi Long Xiao Chun menjadi sangat serius, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jika benar-benar tidak bisa, aku hanya bisa menangis. Long Sun mengungkapkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis saat dia berkata, kakekku, sudah saat ini, kamu masih ingin membuat lelucon. Jika menangis dapat menyelesaikan masalah, maka saya akan menangis selama tiga hari tiga malam sekarang. Petik 2 Tapi Long Xiao Chun berkata dengan serius, aku tidak bercanda denganmu, ketika aku menangis, bahkan aku sendiri takut. Hanya saja aku takut, Ye Yuan mungkin tidak bisa menahannya. Petik 2 Hahaha, manusia yang bodoh benar-benar menyebabkan keributan besar saat menerobos, benar-benar mendekati kematian. Benar, itu benar, manusia ini sangat kuat, dia pasti terasa sangat enak, Petik 2 Saat itu, masing-masing bergantung pada kemampuannya. Lihat siapa yang bisa menangkapnya. Petik 2 Masing-masing dan setiap monster jurang mengungkapkan pandangan geli, semua menatap Ye Yuan seperti serigala lapar. Bab 2146, Pengunjung dari Abis Melihat sekelompok tatapan serakah yang memancarkan cahaya dalam kegelapan, hati Long Xiao Chun tenggelam ke dasar batu. Monster jurang yang dipanggil sangat kuat. Dia bahkan mendeteksi bahwa ada aura alam empirean cakrawala ketiga. Monster jurang maut dengan kekuatan ini bukanlah yang bisa dia tangani sama sekali. Tidak peduli lagi. Long Xiao Chun mengertakkan giginya dan benar-benar memeras air mata di sana. Tapi saat ini, suara Ye Yuan terdengar di telinganya. Xiao Chun, manfaatkan slip giok yang kuberikan padamu dan keluarkan semuanya. Anda tidak perlu peduli dengan sisi saya. Biarkan mereka datang. Petik 2 Tapi, Long Xiao Chun cemas. Tidak ada tapian. Biarkan mereka datang. Ye Yuan langsung menyelah. Long Xiao Chun mengertakkan giginya, menginjak kakinya, dan berkata, Kalian semua, ikuti aku. Selesai berkata, dia membawa semua orang dan langsung menghancurkan slip giok. Teknik simpul spasial diaktifkan, Long Xiao Chun dan sisanya langsung diteleportasi. Tuan Xiao Chun, ini, kita semua pergi, tapi bagaimana dengan Tuan Ye? Long Chun berkata dengan cemas. Long Xiao Chun melihat kekejauhan, tatapannya berkilauan saat dia berkata, saya harap dia punya cara. Di sini, sekelompok monster jurang level Empyrean melemparkan mata tamak, semakin dekat dan lebih dekat ke Ye Yuan. Teknik simpul spasial, benar-benar sarana yang sangat bagus. Petik 2 Heh, keributan dari terobosan manusia ini sungguh luar biasa. Itu bahkan jauh lebih kuat dari kita monster jurang yang mulia. Petik 2 Sepertinya dia sangat lesat. Ye Yuan saat ini, dalam pandangan monster jurang, Ye Yuan adalah makanan yang paling enak. Adapun Long Xiao Chun mereka semua melarikan diri, itu tidak masalah. Suosh, suosh, suosh. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri dan bergerak melawan Ye Yuan. Mangsanya adalah milikku, tidak ada yang merebut. Petik 2 Berani merebut mangsa dariku, apakah kalian semua lelah hidup? Begitu seseorang bergerak, monster jurang lainnya tidak bisa menahan diri, berlari satu demi satu. Benar-benar mangsa yang lesat, bagaimana mungkin mereka bisa memberikannya kepada orang lain? Eh, sungguh, seseorang mengantarkan bantal saat tidur siang. Sekelompok orang bodoh, aku hanya khawatir kristal iblis hitam yang ternoda tidak cukup. Karena itu masalahnya, maka saya tidak akan sopan. Petik 2 Di kelompok telinga monster jurang, datang tawa mengejek Ye Yuan. Mereka tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hati mereka. Saat itu, gelombang energi yang mengerikan meletus dari tubuh Ye Yuan. Dao melahirkan satu, satu kelahiran dua, dua kelahiran tiga, tiga kelahiran kehidupan segudang. Saya akhirnya mengerti. Di tengah suara ledakan, terdengar tawa Ye Yuan yang hangat. Merasakan energi yang bisa menghancurkan langit dan bumi ini, kelompok monster jurang level Empyrean merasakan rambut mereka berdiri tegak. Perasaan bahaya yang luar biasa memenuhi hati mereka. Tidak baik, cepat lari. Petik 2 Sial, apakah orang ini tidak menginginkan hidupnya lagi? Petik 2 Suara-suara khawatir dan marah berlama-lama tanpa henti. Monster jurang level Empyrean ini berbalik dan berlari. Tapi itu sudah terlambat. Ledakan tak bersuara meluas ke segala arah, menghancurkan segalanya. Termasuk Ye Yuan sendiri. Ye Yuan saat ini langsung meledak menjadi abu. Namun, tubuhnya mengembun kembali dengan sangat cepat, kemudian dilenyapkan, dibilas dan diulangi seperti ini. Kesengsaraan Nirvanik Di tengah ledakan yang mengerikan ini, Ye Yuan melampaui kesengsaraan Nirvanik. Bukan hanya ini, jiwa surgawi Ye Yuan juga hancur berkeping-keping. Di tengah energi yang mengerikan ini, hanya ada dua hal yang tidak dihancurkan. Salah satunya adalah prasasti penekan dunia. Yang lainnya adalah kesadaran Ye Yuan. Waktu bisa dihancurkan, tapi hanya kesadaran yang tidak bisa binasa. Kristal Iblis Hitam Ternoda, serap untukku. Kristal Iblis Hitam yang ternoda itu langsung dimakan oleh Ye Yuan, menyatu menjadi ledakan, menggunakan untuk memadatkan tubuh berdaging, menggunakan untuk membentuk kembali jiwa surgawi. Cakrawala Kedua dan Alam Empirean Cakrawala Ketiga yang ternoda Kristal Iblis Hitam sangat murni, energinya juga sangat berlimpah. Bagi Ye Yuan saat ini, itu hanyalah tonik yang bagus. Ledakan masih berlanjut, seluruh gua mata naga bergetar. Monster jurang yang kuat itu ketakutan sampai mereka berlari seperti orang gila di luar. Kehampaan itu pecah, angin kencang mendatangkan malapetaka. Seluruh gua mata naga benar-benar kacau balau. Di kedalaman yang ekstrim, beberapa aura kuno tiba-tiba muncul, mengeluarkan suara-suara di sana secara bersamaan khawatir dan marah. Sebuah suara serak meraung dengan marah, sialan. Segel lapisan ketiga benar-benar rusak. Petik 2 Suara kuno lainnya berkata, Sai, kami telah menjaga jurang selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Aku tidak menyangka kalau segelnya benar-benar dipatahkan oleh seseorang dari luar. Petik 2 Orang lain berkata, Mungkinkah? Delapan dunia semu penekan abis kita yang besar telah dilanggar. Seseorang mencoba menerobos jurang dari dunia luar. Petik 2 Pada saat ini, sebuah suara yang sepertinya merangkak keluar dari kuburan membuka mulutnya dan berkata, berhenti menebak secara acak. Bai Chen, pergilah dan lihat. Petik 2 Iya Di tengah kegelapan, seseorang menjawab, berubah menjadi bayangan putih, menghilang. Ketika sosok Bai Chen mendarat di gua mata naga, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Ini, sebenarnya seperti ini. Menarik, sangat menarik. Sepertinya dunia surga yang telah damai begitu lama akhirnya mengalami gelombang besar kembali. Suara Bai Chen penuh dengan kerumitan. Untungnya, kerusakan segel itu tidak besar. Jika tidak, jika monster lapisan kedua itu bergegas keluar, itu akan terlalu berat untuk ditanggung. Petik 2 Seperti yang dia katakan, Bai Chen meremas segel yang sangat dalam di tangannya dan mengirimnya ke dalam kehampaan. Seluruh gua mata naga akhirnya tenang sekali lagi. Ledakan masih berlangsung, tetapi ledakan paling dahsyat secara alami terjadi pada saat itu di awal. Sekarang, kekuatan penghancur sudah jauh dari sebelumnya. Terima kasih banyak atas tindakan senior. Kalau tidak, junior ini akan mendapat masalah. Petik 2 Dalam pikiran Bai Chen, sebuah suara tiba-tiba muncul, membuat keadaan pikirannya yang sulit berfluktuasi selama ratusan juta tahun memiliki jejak riak. Alisnya berkerut, dan dia berkata, Empirian kecil yang lemah, kamu benar-benar dapat menemukan keberadaan kaisar ini. Penampilan Bai Chen seperti setitik debu, karena tidak dapat menyebabkan gelombang apapun ke ruang lapisan ini sama sekali. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar bisa memperhatikannya. Kejutan ini secara alami sama sekali tidak signifikan. Meskipun keributan yang disebabkan Ye Yuan mengerikan, penglihatan seperti apa yang dimiliki Bai Chen. Dia melihat bahwa Ye Yuan hanya menembus peringkat tujuh dengan satu pandangan. Dia bahkan tidak dianggap sebagai ahli di mata Bai Chen. Kekuatan semacam ini, bahkan jika mereka menggaruk-garuk kepala hingga berdarah, mereka bisa melupakan menemukan keberadaannya juga. Tapi Ye Yuan benar-benar menemukannya. Keadaan junior saat ini sedikit istimewa, semua yang ada di gua mata naga ini sekilas terlihat jelas. Oleh karena itu, saya dapat menemukan senior, Ye Yuan mentransmisikan suaranya. Tatapan Bai Chen berkilauan sedikit, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sepertinya orang kecil yang luar biasa muncul di dunia surga. Eh, tidak menyangka bahwa Anda memiliki beberapa koneksi ke ras naga, kata Bai Chen terkejut. Kekuatannya sangat luar biasa, hanya melalui gumpalan transmisi suara indera surgawi ini, dia mendeteksi keberadaan jiwa naga Ye Yuan. Igu junior berasal dari ras naga, Ye Yuan tahu bahwa itu tidak dapat membantu dari Bai Chen dan berkata dengan jujur. Keadaannya saat ini sangat misterius, dia bisa merasakan bahwa Bai Chen ini tak terduga, hampir mirip dengan dewa. Orang terkuat yang pernah dilihat Ye Yuan sebelumnya hanyalah Jimo. Tapi dia punya perasaan bahwa Jimo mungkin bahkan bukan ampas di depan lelaki tua berpakaian putih ini. Bai Chen menganggup dan berkata, jadi begitulah adanya. Saya harap Anda mengingat identitas Anda. Dengan bakat Anda, Anda pasti akan mengemban tanggung jawab besar di masa depan. Petik 2 Ye Yuan menjawab, Garnison senior di sini, pahala Anda adalah yang terbesar. Junior mengerti apa yang harus saya lakukan di hati saya. Petik 2 Bai Chen mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, kamu bisa menerobos dengan baik. Kaisar ini pergi. Petik 2 Selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang ke dunia. Bab 2147 Tegas Bai Tua, kau tidak akan berbohong melalui gigimu, kan? Terobosan alam dewa sejati belaka yang bisa membuka segel ketiga. Petik 2 Ketika Bai Chen kembali ke jurang, dia menceritakan hal-hal yang dia lihat, segera menarik kecurigaan pembangkit tenaga listrik lainnya. Seorang ahli alam dewa sejati yang menerobos ke alam empirean, tidak peduli seberapa mengerikannya, itu juga tidak mungkin untuk meledakan segel ketiga. Petik 2 Seseorang harus tahu bahwa segel ketiga ini, bahkan jika itu adalah kaisar langit surgawi ke sembilan, mereka juga bisa melupakan tentang membobolnya sedikitpun. Dalam kegelapan, Bai Chen tidak mau repot-repot memberikan penjelasan dan berkata sambil tersenyum ringan, heh, benar-benar anak yang menarik. Tidak hanya dia membuka segelnya, dia bahkan menemukan keberadaanku. Oh, benar, bos, anak itu bahkan ada hubungannya denganmu. Saya melihat bahwa anak ini cukup bagus, jadi saya meninggalkan beberapa peluang keberuntungan untuknya atas nama Anda. Tentu saja, jika dia jatuh ke jalan yang salah di masa depan, Anda dapat meminjamnya untuk membatasinya juga. Petik 2 Oh, mendengarkan Anda, itu memang anak kecil yang menarik. Sayang sekali kami tidak bisa meninggalkan postingan kami. Kalau tidak, saya benar-benar akan pergi dan melihat anak ini. Tapi mendengarkan apa yang Anda katakan, anak laki-laki ini luar biasa. Dunia surga kemungkinan akan berada dalam situasi pergolakan lagi. Di tengah jurang yang suram dan gelap, suara lain datang. Bai Chen menghela nafas sedikit dan berkata, ini karena Doomsday Battle tepat di depan mata kita. Saya tidak menyangka bahwa Heavenly Dao Samsara akhirnya akan mulai lagi. Petik 2 Setelah menghela nafas, semua orang terdiam. Jurang tersebut memulihkan ketenangan sekali lagi. Di dalam Rhin Dragon Stronghold, pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi semuanya hadir. Pintu masuk gua mata naga bergetar hebat dan benar-benar mulai retak. Esensi surgawi semua orang mengalir dengan liar, bergandengan tangan untuk menstabilkan segel. Tapi kekuatan yang kuat meledak keluar dari segel, membuat wajah kelompok kaisar surgawi menjadi putih. 7-8 kaisar langit bergandengan tangan sebelum berhasil mempertahankan segel agar tidak pecah. Kulit Longci menjadi pucat saat dia mengertakkan gigi dan berkata, Sialan! Segel gua mata nagawe tidak pernah bermasalah sebelumnya. Mengapa hal itu menyebabkan keributan besar kali ini? Petik 2 Wajah Dragon Lord juga pucat saat dia berkata, Aku takut monster jurang yang kuat lahir di dalam dan menyerang segel. Siaocun akan baik-baik saja di dalam, kan? Petik 2 Longci tersenyum dingin dan berkata, Seperti ini, bagus juga, setidaknya bocah itu pasti sudah mati. Hau R, roh Anda di surga bisa beristirahat dengan damai. Petik 2 Longci tiba-tiba memikirkan sesuatu dan membuka mulutnya dan berkata, Tuan naga, keributan ini tidak akan disebabkan oleh Siaocun menghadapi bahaya, kan? Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Jelas sekali, kemungkinan seperti ini sangat tinggi. Huh, benar-benar bintang malang, tidak berhenti bahkan setelah memasuki gua mata naga. Kata Longci sambil mendengus dingin. Wajah cantik Dragon Lord berubah sedikit dingin saat dia berkata dengan suara dingin, Longci. Jangan lupakan identitas Siaocun. Gua mata naga awalnya dikelola oleh Anda, tetapi karena kelalaian Anda, Anda membiarkan Siaocun jatuh ke dalam situasi berbahaya. Jika masalah ini dilaporkan di lantai atas, dapatkah Anda menanggung akibatnya? Petik 2 Wajah Longci berubah sedikit, tidak berani berbicara lagi. MN, ombaknya sepertinya lebih kecil. Tiba-tiba, Longci angkat bicara. Benar saja, gelombang intens yang datang dari dalam berangsur-angsur menjadi kecil, akhirnya benar-benar stabil. Semua kaisar surgawi akhirnya menghela nafas lega. Saat ini, tiba-tiba terdengar keributan dari luar menara batu. Longci saat ini sedang kesal, dan dia berkata sambil mendengus dingin, siapa yang membuat keributan di sini. Apakah mereka tidak tahu bahwa ini adalah area terlarang di dalam benteng? Petik 2 Saat dia berkata, sosoknya bergerak, menghilang di tempat. Kalian semua, biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Luar mencoba menerobos ke dalam menara batu tetapi diblokir dengan kuat oleh para penjaga. Penjaga klan naga berkata dengan suara serius, jika sedikit dari kalian terus membuat masalah, jangan salahkan kami karena tidak sopan lagi. Yang menjaga menara batu semuanya adalah pembangkit tenaga Empyrean. Begitu mereka mengambil tindakan, Luar dan yang lainnya secara alami bukanlah pasangan yang cocok. Luar memasang wajah sedih saat dia mengertakkan gigi dan berkata, aku mohon kalian, biarkan aku masuk. Tuan muda tidak keluar selama 10 tahun. Aku akan mencari dia. Petik 2 Sebenarnya, selama 10 tahun ini, Luar menghabiskan setiap hari dengan sangat tersiksa. Jika bukan karena perintah Yeyuan, persetujuan 10 tahun, dia akan lama dibebankan ke gua mata naga. Namun seiring dengan berlalunya waktu, tanggal 10 tahun tersebut semakin dekat dan dekat. Harapan Yeyuan keluar menjadi lebih suram dan suram, dia akhirnya tidak bisa menunggu lagi. Hanya saja penjaganya sedingin es dan tidak melanggar aturan sama sekali. Apa hubungan kami yang ingin memasuki gua mata naga dengan kalian semua? Yang mulia tidak akan keluar, lalu kita akan masuk untuk menemukannya. Ning Tianping berkata dengan marah. Sesosok muncul dan berkata dengan dingin, dia sudah mati di dalam, kalian semua tidak perlu masuk lagi. Justru Long Chi. Lu R. memandang Long Chi dengan penuh kebencian, ingin menelannya hidup-hidup. Dia tahu bahwa orang inilah yang mengirim Tuan Muda ke tanah tanpa harapan, gua mata naga. Kamu mengatakan omong kosong, tidak mungkin Tuan Muda mati. Lu R. berteriak. Benar? Yang mulia sangat berbakat, bakat yang tak tertandingi. Dia benar-benar tidak akan dibuat bingung oleh gua mata naga kecil yang lemah. Ning Tianping juga berkata dengan wajah marah dan kesal. Melihat ekspresi putus asa dari Lu R. dan yang lainnya, Long Chi sangat senang di dalam hatinya. Yang diinginkannya justru hasil seperti itu. Hehehe, gua mata naga kecil yang lemah. Kalian telah tinggal di sini selama 10 tahun dan mungkin belum benar-benar mengerti tempat seperti apa gua mata naga itu. Tempat itu menyegel monster jurang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap monster jurang beberapa kali lebih kuat dari manusia dengan peringkat yang sama. Di sana, yang memenuhi udara bukanlah energi spiritual tetapi energi iblis. Seseorang tidak dapat berkultivasi di dalam gua mata naga. Pengisian ulang sangat sulit. Esensi surgawi yang dikeluarkan seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk diisi ulang dan akan ada monster jurang yang bergegas kembali. Berapa lama Anda semua merasa bahwa dia bisa hidup di bawah lingkungan seperti ini? Sejujurnya memberitahu kalian, pernah ada kaisar surgawi yang diturunkan ke gua mata naga, dan dia tidak pernah keluar lagi. Petik 2 Longci berkata banyak dalam satu tarikan napas, mengatakan kebrutalan gua mata naga secara keseluruhan. Semakin banyak mereka mendengarkan, semakin berat suasana hati Luer dan yang lainnya. Pada akhirnya, itu hampir putus asa. Mereka tahu bahwa Yeyuan tangguh. Tapi betapapun mengesankannya orang itu, di bawah lingkungan seperti ini, akan ada saatnya kekuatan mereka akan habis. Lalu, bisakah Yeyuan bertahan 10 tahun? Kamu, kamu berbicara omong kosong. Jika bukan karena Anda, Tuan Muda juga tidak akan memasuki gua mata naga juga. Aku, aku akan bertarung denganmu. Petik 2 Luer marah dan melompat, seolah-olah ruang dibekukan. Yang lainnya semua memiliki wajah sedih dan marah. Termasuk Lonesuan, semuanya bergegas menuju Longci. Tapi, keberadaan macam apa itu Longci? Tingkat serangan ini benar-benar terlalu lemah untuk bertahan dalam persaingan di depannya. Mendengus Longci tidak bergerak dan hanya mendengus dingin. Itu mirip dengan tepukan guntur, menyerang hati semua orang. Uh huar. Uh huar. Uh huar. Beberapa orang memuntahkan setegup darah segar pada saat yang sama, sosok terbang mundur. Di depan Kaisar Surgawi, Empirins adalah semut, apalagi mereka hanya alam dewa sejati. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Jika bukan karena bocah itu yang memaksa Kaisar ini untuk mengucapkan sumpah Dao Surgawi, kalian semua pasti sudah mati sekarang. Kata Longci sambil mendengus dingin. Longci memiliki kemarahan yang cemberut di wajahnya, tapi dia sangat senang di dalam hatinya. Membunuh Luer mereka semua hanyalah upaya mengangkat tangan. Mereka hanyalah semut baginya. Tetapi hanya melihat penampilan orang-orang yang sangat menyedihkan ini, apakah dia akan berada dalam suasana hati yang baik. Luer mengatupkan giginya dengan keras, tatapannya sedingin es. Karena itu masalahnya, maka aku akan memaksamu untuk bertindak dan membunuhku. Hari ini, saya akan binasa bersama Anda dan membalas dendam Tuan Muda. Petik 2 Tanpa ragu sedikit pun, Luer bergegas menuju Longci sekali lagi seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Benar, kami akan bertarung denganmu. Karena kamu tidak berani membunuh kami, maka kami akan memaksa kamu untuk membunuh kami. Ning Tianping menangis dingin dan juga bergegas. Bab 2148, Blossom of Chaos pertama. Di dalam Gua Mata Naga, wajah Long Xiao Chun dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan karena selamat dari bencana. Ledakan itu terlalu keras, Long Xiao Chun menghancurkan beberapa slip diok berturut-turut dan berteleportasi ke simpul spasial terjauh sebelum nyaris berhasil menghindari kekuatan ledakan. Meski begitu, masing-masing dan setiap dari mereka juga dibuat berdebu dan berpenampilan kotor, nampaknya sangat compang camping. El Lord Xiao Chun, keributan yang disebabkan Tuan Ye agak terlalu besar, kan? Kata Long Sun dengan rasa takut yang tersisa di dalam hatinya. Terlalu menakutkan. Bahkan jika Kaisar Surgawi berada di tengah ledakan, mereka mungkin juga akan mati tanpa ada mayat yang tersisa, bukan? Tuan Ye tidak akan. Dia tidak akan. Kulit Long Zhao Tian memutih saat dia berkata. Diam. Long Xiao Chun langsung menyela kata-kata tindak lanjut Long Zhao Tian dan berkata dengan suara serius, Ye Yuan pasti masih hidup. Yang lain diam seperti jangkrik di musim dingin, tetapi alasan memberi tahu mereka bahwa harapan Ye Yuan untuk bertahan hidup hampir tidak ada. Orang harus tahu, Ye Yuan berada di tengah ledakan. Ledakan yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin bisa bertahan? Ledakannya sudah meredah. Ayo pergi dan lihat. Long Xiao Chun memiliki ekspresi serius yang jarang terlihat saat dia berkata. Ini adalah duniaku sendiri. Di tengah wilayah kekacauan, kesadaran Ye Yuan mengabaikan dunia, jantungnya melonjak. Sampai hari ini, dia akhirnya menciptakan dunia miliknya. Hamparan kekacauan ini tak terbatas dan kelabu, tanpa tanda-tanda kehidupan sedikitpun. Selanjutnya, itu bahkan diperluas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, menjadi lebih besar dan lebih besar. Duniaku hanya terlahir tiga alam utama lebih lambat dari yang lain. Melihat ini, sepertinya agak berbeda dari yang lain. Ye Yuan melihat kekacauan ini saat dia bergumam. Meskipun Ye Yuan tidak melalui alam dewa surgawi sebelumnya, telah menghabiskan begitu lama di dunia surga, pembangkit tenaga listrik yang dia lihat sebelumnya tidak terhitung jumlahnya dan dia tidak asing untuk membuka dunia. Ketika seniman bela diri mencapai alam dewa surgawi, mereka perlu memiliki titik singularitas dunia surga sebagai fondasi, berkembang dan berkembang, menciptakan dunia mereka sendiri. Terus terang, dunia surga ini memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang menciptakan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka semua didasarkan pada dunia surga dan merupakan perpanjangan dari dunia surga. Termasuk is suppression pseudo world semacam dunia semu yang kuat ini, pada akhirnya juga merupakan bagian dari dunia surga. Tapi metode Ye Yuan untuk menerobos sama sekali berbeda. Dunianya sepenuhnya diciptakan oleh dirinya sendiri. Tidak ada titik singularitas, tidak ada waktu, dan juga tidak ada ruang. Bentangan kekacauan ini adalah dunia baru. Ketika kekacauan mula-mula berkembang, langit dan bumi tidak terbagi. Semuanya adalah padang gurun yang menunggu perkembangan, selembar kertas kosong. Bagaimana dunia ini akan berkembang di masa depan sepenuhnya bergantung padanya. Kontrol semacam ini tidak dibatasi oleh dunia surga. Ye Yuan bisa merasakan bahwa dunia ini tampaknya menjadi dua dunia paralel dari dunia surga, tidak ada yang saling mengganggu. Dan itu tidak sama dengan dunia kecil lainnya, menjadi perpanjangan dari dunia surga. Selanjutnya, energi spiritual kekacauan dunia Ye Yuan sangat kental. Itu bahkan ribuan, puluhan ribu kali lebih tebal dari energi spiritual dunia surga. Bahkan jika ada penipisan di masa depan, itu juga bisa mencapai level dunia surga. Dunia kecil lainnya, seperti Immortal Growth World, energi spiritual di dalamnya secara drastis diencerkan, jumlahnya sangat rendah. Oleh karena itu, bahkan lebih sulit daripada mencoba naik ke surga bagi seniman bela diri untuk ingin menerobos belenggu dan tiba di dunia surga. Bahkan dunia pseudo-kolosal seperti E-Suppression Pseudo-World juga lebih rendah dibandingkan dengan dunia surga. Tatapan Ye Yuan sangat dalam saat dia perlahan berkata, Sepertinya aku telah memahami sesuatu. Sepertinya jalan yang saya tempu adalah jalan yang benar menuju surga tertinggi. Mereka tidak dapat memadukan esensi, energi, dan roh dengan tiga jalur karena jalan mereka pada dasarnya salah. Jalan mereka bergantung pada dunia surga. Jadi bagaimana mereka bisa mematahkan belenggu dunia surga? Bahkan jika itu daul leluhur, mereka hanyalah bentuk kehidupan yang kuat di dunia surga ini juga, tidak pernah bisa melampaui. Tapi bagiku untuk bisa berjalan ke langkah ini, itu semua berkat gunung langit kecil. Petik 2 Mengolah kanon Chaos Heaven Span hingga hari ini, mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, Ye Yuan akhirnya menciptakan dunianya sendiri. Meskipun dunia ini masih sangat kecil, bahkan tidak sebesar dunia kecil alam dewa surgawi, dunia Ye Yuan seribu kali, sepuluh ribu kali lebih kuat dari alam kaisar surgawi dalam hal kualitas. Selanjutnya, dunia Ye Yuan memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergerak. Sosok muncul di dunia Ye Yuan, justru tanpa debu. Ketika Dasles melihat dunia yang hanya berjarak seribu kaki ini, dia terkejut sampai matanya melebar dan lidahnya terikat. Ini, ini adalah duniamu. Teh terlalu tak terbayangkan, Dasles berkata sambil mendesah kagum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebelum menerobos alam, saya juga tidak dapat membayangkan bahwa dunia saya benar-benar akan seperti ini. Dasles bergumam, salah, ternyata dunia salah. Dewa surgawi membuka dunia, Empirean menguasai dunia, kaisar surgawi mendominasi dunia, ternyata. Semuanya salah. Ye Yuan, jalanmu adalah jalan besar sejati yang menuju ke surga tertinggi. Petik 2 Dasles menyaksikan Ye Yuan berjalan selangkah demi selangkah, membawa kebingungan, membawa ketidakpastian, membawa kesulitan yang tak terbatas. Tapi sekarang, fakta akhirnya membuktikan bahwa jalan yang diambil Ye Yuan benar. Dunia ini adalah dunia yang belum pernah dilihat Dasles sebelumnya. Hanya dengan satu pandangan dan dia melihat aspek luar biasa dari dunia ini. Bisa berjalan sampai langkah ini hari ini masih berkat Heavenly Empirean Immortal Groove. Jika bukan karena dia, jika bukan karena laser Heaven Spun Mountain, saya hanya bisa menghilang ke dalam kerumunan juga. Ye Yuan berkata sambil mendesah emosional. Tapi Dasles menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu. Itu telah ditentukan sebelumnya oleh surga. Apakah Anda masih ingat kata-kata yang diucapkan Immortal Groove sebelum meninggal? Petik 2 Ye Yuan sedikit mengangguk. Immortal Groove pernah berkata sebelum meninggal bahwa makna keberadaannya adalah kelahiran Ye Yuan. Master Laser Heaven Spun Mountain bukan hanya kamu sendiri. Tetapi terlepas dari apakah itu Immortal Groove atau Fang Tian, mereka berdua tidak mengambil langkah ini. Immortal Groove memiliki bakat luar biasa dan memahami Dao di depan gunung Laser Heaven Spun selama beberapa juta tahun dan juga kurang dari sebagian kecil dari Anda. Bukan karena dia tidak bisa, tapi karena kamu terlalu kuat. kau lah orang yang dipilih oleh Dao Surgawi. Dasles berkata dengan sedikit luapan emosi. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, hati yang merindukan Dao. Saya tidak pernah berubah sebelumnya. Tapi keinginan terbesar saya saat ini adalah masih bisa menghidupkan kembali Lingsui. Petik 2 Dasles berkata, anak konyol, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Dua ribu tahun memahami Dao, membuka dunia baru, siapa yang bisa melakukannya. Namun, ranah baru Anda ini bukanlah Empirean Surgawi. Jadi bagaimana seharusnya itu disebut? Petik 2 Jalan Ye Yuan adalah jalan baru, alamnya berbeda secara alami. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, sekarang kekacauan baru saja berkembang, sebut saja Chaos Realm. Merasakan energi spiritual mengamuk di tengah-tengah kekacauan, Dasles tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, Chaos Realm, lumayan pas. Tetapi setelah hari ini, energi spiritual yang dibutuhkan oleh kultivasi Anda akan menjadi mengerikan. Petik 2 Ye Yuan juga tersenyum pahit dan berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jika bukan karena meninggalkan Luer perjanjian 10 tahun, aku benar-benar tidak tega meninggalkan tempat ini. Petik 2 Dari memasuki gua mata naga sampai sekarang, sudah 10 tahun. Ye Yuan takut Luer mereka semua khawatir, jadi itulah mengapa dia memilih untuk menerobos pada saat ini. Dia tahu bahwa Luer mungkin mengalami masa sulit selama 10 tahun ini. Sebaliknya, wilayahnya maju dengan pesat 10 tahun ini, langsung menerobos ke alam kekacauan dari alam pil asal Cakrawala ke-7. Menuju hadiah besar yang diberikan Long Chi kepadanya, Ye Yuan benar-benar tidak tahan untuk pergi. Pada saat ini, pikiran Ye Yuan bergerak, dan dia berkata sambil tersenyum, Men. Kesengsaraan Nirvanik juga sudah dilampaui, tubuh saya yang berdaging juga menembus ke peringkat 7. Petik 2 Bab 2149 Kakek Nenek Merasa kekuatan ledakan datang dari tubuhnya, Ye Yuan sangat puas dengan tubuh fisik ini. Kesengsaraan peringkat 7 kesusahan Nirvanik adalah mimpi buruk para pembudidaya tubuh. Tanpa kemauan kuat yang tak tergoyahkan, sama sekali tidak ada cara untuk melampaui. Tapi bagi Ye Yuan, inilah keahliannya. Proses ini sangat menyakitkan, tapi setelah melewati, rasa manis akan datang setelah kepahitan. Dengan tubuh emas transformasi ke-7 yang sempurna, energi vital seseorang bersinar seperti matahari siang yang bersinar tinggi di atas. Ye Yuan merasa bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan esensi surgawi sekarang, dia bisa meledakan monster jurang level Empyrean dengan satu pukulan. He he, menerobos kali ini benar-benar metamorfosis. Tiga jalur esensi, energi, dan roh mirip dengan kelahiran kembali Nirvanik, menyebabkan kekuatan saya meroket. Ye Yuan berkata sambil mendesah emosional. Esens, energi, dan spirit fusing, sungguh menakutkan tak tertandingi. Sayang sekali selain kamu, tidak ada seorang pun di dunia surga ini yang bisa melakukannya sama sekali. Dasles juga kagum dengan kekaguman. Ye Yuan mengangguk sambil sedikit tersenyum. Tiba-tiba, dia membuat suara terkejut. Tanda berbentuk naga muncul di antara alis Ye Yuan. Sepertinya, senior itu benar-benar tak terduga, untuk benar-benar meninggalkan tanda ini di tubuhku tanpa sadar. Namun, tanda ini tampaknya seperti benih, mengandung kekuatan luar biasa di dalam, menunggu saya untuk berkembang. Petik 2 Merasakan jejak ini, Ye Yuan segera menghubungkannya ke Bai Chen. Untuk dapat menanam tanda di tubuhnya tanpa disadari, selain dari Bai Chen itu, siapa lagi yang mungkin ada. Petik 2 Saat ini, dia masih tidak bisa merasakan bahaya dari jejak ini, jadi dia membiarkannya mengambil jalan alaminya. Ye Yuan Dela Ye Tiba-tiba, serangkaian teriakan terkejut datang dari jauh. Justru Long Xiao Chun mereka semua yang bergegas. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Long Xiao Chun memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan. Tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia berkata dengan heran, Kamu. Kamu menerobos. Ye Yuan menganggup dan berkata, Huhu, menggabungkan esensi, energi, dan roh tiga jalur, aku juga tidak menyangka bahwa kesengsaraan nirvanik akan tiba-tiba datang. Awalnya, kristal iblis hitam yang ternoda tidak cukup untuk digunakan. Siapa yang tahu bahwa monster jurang Empyrean Realm benar-benar menyerahkan diri mereka ke depan pintu, menyelesaikan masalah saya yang akan segera terjadi. Petik 2 Ketika semua orang mendengar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Untuk dapat memperlakukan monster jurang-jurang tingkat Empyrean sebagai mangsa, Tuan Ye juga salah satu dari jenisnya. Sedikit kelicikan tiba-tiba melintas di mata Long Xiao Chun dan dia tiba-tiba melemparkan pukulan. Kekuatan yang mengerikan membuat ruang mengeluarkan suara retak. Ye Yuan terkekeh dan juga melontarkan pukulan. Bang! Sosok Long Xiao Chun terbang ke belakang dan mundur beberapa ratus kaki berturut-turut sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Sementara Ye Yuan tidak bergeming sedikitpun. Melihat adegan ini, kakak Sun dan yang lainnya semua memiliki wajah terkejut. Mereka semua tahu bahwa Long Xiao Chun adalah gadis yang sangat kuat. Sepasang tinjunya bisa dibilang bisa bertarung dengan monster jurang Empyrean Cakrawala pertama. Tapi gadis yang sangat kuat ini benar-benar kalah dari Ye Yuan dalam satu pukulan. Selanjutnya, melihat penampilannya, Ye Yuan tidak menggunakan kekuatan penuh sama sekali. Ye Yuan baru saja menerobos ke Empyrean Realm dan bahkan belum punya waktu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya, dan kekuatannya sebenarnya sudah sangat kuat. Sungguh mengesankan, memang layak menjadi tubuh emas transformasi ketujuh yang sempurna. Jika Anda memberikan semuanya, kemungkinan kekuatan Anda sudah tidak kalah dari second firmamen Empyreans. Long Xiao Chun kagum. Ye Yuan berkata dengan santai, jika berurusan dengan Empyrean Cakrawala kedua, seharusnya tidak ada yang sulit. Ini adalah aspek yang kuat dari transformasi ketujuh yang sempurna. Menerobos ke peringkat tujuh, itu akan menjadi peningkatan kekuatan yang eksplosif. Ditambah dengan metode kultivasi dan teknik bela diri yang kuat, melompat alam ke pertempuran di Empyrean Realm juga akan mudah. Aneh, Long Xiao Chun tidak bisa membantu memutar matanya. Dia benar-benar identik dengan kejeniusan di klan naga. Tapi di depan Ye Yuan, dia benar-benar tidak bisa menemukan rasa superioritas sama sekali. Orang ini terlalu aneh. Ye Yuan mengukur Long Xiao Chun, ekspresi aneh di wajahnya. Long Xiao Chun dilihat oleh Ye Yuan sampai semua rambutnya berdiri dan dia berkata, A apa yang kamu lakukan, melihatku seperti itu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Aku menerobos ke peringkat tujuh, jiwa naga atavismu telah benar-benar terbangun. Long Xiao Chun berkata dengan ragu, jadi apa? Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, Ternyata nenek moyang naga Immortal Grove World sebenarnya adalah kakak ibumu. Saat ini keluar, ekspresi Long Xiao Chun juga menjadi aneh. Tiba-tiba, Long Xiao Chun akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Hehehe, ayo, ayo, ayo. Panggil aku nenek-nenek, hahaha. Aku sekarat karena tawa, hahaha. Petik 2 Long Xiao Chun tertawa terbahak-bahak, kejang-kejang, hampir tidak bisa bernapas. Di sampingnya, Long Sun dan yang lainnya juga menahan tawa mereka di awal. Pada akhirnya, mereka akhirnya tidak bisa menahannya dan secara kolektif tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya masih ada lapisan hubungan antara Ye Yuan dan Long Xiao Chun. Ye Yuan tidak bisa berkata-kata. Dia telah memperlakukan Long Xiao Chun sebagai adik perempuan selama ini. Tapi setelah dia membangunkan jiwa naga atavisme, beberapa ingatan nenek moyang naga di Immortal Grove World juga muncul di kepalanya. Ternyata leluhur naga dan raja naga Rhaindragon Stronghold sebenarnya adalah saudara laki-laki dan perempuan. Ini juga menjelaskan mengapa dia merasa sangat dekat ketika dia melihat Long Xiao Chun. Beberapa juta tahun juga, nenek moyang naga merasa percaya diri karena menjadi jenius dan ingin mengikuti jejak leluhurnya, dan dia menerobos masuk ke gua mata naga sendirian. Siapa yang mengira bahwa dia jatuh ke dalam situasi tanpa harapan di dalam gua mata naga yang pada akhirnya diganggu oleh bahaya? Heavenly Empyrean Immortal Grove secara tidak sengaja tersandung ke gua mata naga dari celah spasial dan menyelamatkan leluhur naga, Long Qin, serta nenek moyang empat binatang dewa yang hebat. Beberapa makhluk surgawi yang perkasa ini mengikuti hutan abadi surgawi Empyrean untuk membayar kembali anugerah yang menyelamatkan hidup. Dan empat nenek moyang hebat juga berkembang biak di Immortal Grove World. Siapa yang menyangka bahwa kemudian, Heavenly Empyrean Immortal Grove terbunuh, keberadaan keempat nenek moyang yang hebat juga menjadi tidak diketahui. Tapi dalam ingatan leluhur naga, dia memiliki seorang adik perempuan bernama Long Xiwei, yang tepatnya adalah Dewa Naga Benteng Rindragon saat ini. Dengan cara ini, Ye Yuan sebenarnya berkali-kali lebih muda dari kerabat Long Xiao Chun. Label, Grandaun, ini seharusnya disebutkan. Tapi untuk membuat Ye Yuan memanggilnya ini, itu terlalu sulit. Dengan ini, senioritas hilang. Ye Yuan, cepat panggil, cepat panggil. Jika tidak, Grandaun tidak akan bahagia. Panggil dan akan ada hadiah. Hehehe, Long Xiao Chun mengejek. Ye Yuan tidak bisa membantu memutar matanya. Dengan ini, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan Long Xiao Chun. Tentu saja, membuatnya memanggil nenek-nenek Long Xiao Chun, itu tidak mungkin. Baiklah, berhenti main-main. Sudah larut, kita harus keluar. Ye Yuan berkata dengan dingin. Benar saja, satu kalimat langsung menarik perhatian semua orang. Yang mulia, apakah ini nyata? Anda benar-benar dapat membawa kami keluar. Long Sun berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Yang lainnya juga terlihat antisipasi. Tempat semacam ini sama saja dengan neraka bagi mereka. Ye Yuan diam-diam menghela nafas lega dan berkata dengan dingin, Tentu saja. Hukum spasial saya sudah dipahami hingga cakra wala ke-6. Untuk apa mencari celah spasial belaka? Selain itu, ada juga koordinat celah spasial dalam memori warisan saya. Petik 2 Sebelum menerobos ke alam kekacauan, itu benar-benar masih agak merepotkan bagi Ye Yuan untuk mencari celah spasial. Tapi selama ledakan, kesadaran Ye Yuan memasuki alam yang sangat dalam dan misterius dan tahu segel lapisan ketiga ini seperti punggung tangannya. Koordinat celah spasial yang dia pegang saat ini tidak kurang dari 5. Long Xiao Chun juga terganggu oleh Ye Yuan dan buru-buru berkata, lalu masih menunggu apa? Cepat pergi, tempat sialan ini, aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Petik 2 Ye Yuan menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, ikuti aku kalau begitu. Bab 2150, sungguh pertemuan yang luar biasa. Di atas kekosongan, beberapa sosok mirip dengan nengat yang terbang ke dalam api, menerkam menuju keberadaan yang kuat. Long Chi memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya, jelas sangat kesal. Pembatasan sumpah Dao Surgawi pada pembangkit tenaga listrik marsial Dao sangat besar. Lu Erdan yang lainnya saat ini sedang melancarkan serangan bunuh diri terhadapnya. Itu secara alami akan berakibat fatal baginya. Pada saat ini, jika orang lain bergerak untuk membunuh Lu Erdan yang lainnya, itu sama saja dengan dia melanggar sumpah, dan dia juga akan dihapus oleh Dao Surgawi. Dibatasi oleh sumpah Dao Surgawi, dia tidak berani untuk benar-benar memberikan pukulan membunuh, sangat terganggu oleh Lu Erdan yang lainnya. Pada saat ini, Lonesuan, Ning Tianping, Yang Fei Er, dan Lonesuan, berlumuran darah di mana-mana, mengalami luka yang sangat parah. Gelombang tangan Longci yang biasa-biasa saja hanyalah pukulan yang menghancurkan bagi mereka. Namun, justru inilah yang mereka inginkan. Gunakan sumpah Dao Surgawi untuk membunuhnya. Oleh karena itu, bahkan jika luka mereka sangat parah, mereka juga menyeret tubuh mereka yang lelah dan melancarkan serangan bunuh diri. Huh, sekelompok semut, apa menurutmu kaisar ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Petik 2 Longci meraih dengan satu tangan, kekuatan domain yang tak tertandingi langsung memenjarakan semua orang. Bahkan Lonesuan, Empyrean ini, tidak bisa menggerakkan ototnya juga. Kekuatan kaisar surgawi ditampilkan secara keseluruhan. Mata Ning Tianping memerah karena marah dan dia meraum dengan marah, F-Asterisk King Longci. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh ayahmu ini. Jika tidak, aku akan mencabik-cabikmu suatu hari nanti. Petik 2 Longci memiliki tampilan yang menghina saat dia berkata, sangat sombong dan bodoh. Semakin Anda berkultivasi, semakin Anda akan memahami perbedaan antara dewa sejati dan kaisar surgawi. Tidak mungkin bagimu untuk menjadi pasangan kaisar ini seumur hidupmu. Petik 2 Longci, dasar penjahat tercelah. Akan datang suatu hari ketika aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Luer berteriak sekeras mungkin. Mata Luer saat ini penuh dengan kebencian. Dia diam-diam bersumpah untuk pasti berkultivasi dengan benar setelah hari ini, untuk membalas dendam tuan muda. Alis Longci berkerut sedikit, hatinya agak berdesir. Dia tidak memikirkan yang lain, tapi Luer agak istimewa. Dengan visinya, dia secara alami bisa melihat bakat Luer. Meskipun alam kaisar surgawi sangat sulit, Luer memiliki harapan untuk menerobos. Jika dibiarkan mengambil jalannya sendiri, gadis ini mungkin menjadi musuh besar di masa depan. Sial, bocah itu menggali lubang untukku. Benar-benar merepotkan. Aku tidak menyangka kaisar ini pandai seumur hidup, tapi pada akhirnya aku ditipu oleh orang mati. Petik 2 Hanya pada saat inilah Longci menyadari kebenaran. Ketika Ye Yuan memaksanya untuk bersumpah atas sumpah dao surgawi, dia sebenarnya diam-diam menggali lubang. Dia tidak bisa membunuh Luer mereka semua, tapi Luer bisa membunuhnya. Saat ini, Luer mereka semua secara alami adalah semut di mata Longci. Tapi, 10 ribu tahun kemudian, 100 ribu tahun kemudian, sejuta tahun kemudian. Dengan bakat Luer, menerobos menjadi kaisar surgawi mungkin juga bukan hal yang mustahil. Jika benar-benar ada hari itu, itu akan merepotkan. Longci merasa murung di dalam hatinya, ingin mengeluarkan Ye Yuan dari kuburnya dan memukul dengan brutal. Huh, apakah Anda pikir kaisar ini tidak dapat melakukan apapun kepada Anda seperti ini? Saat ini, kaisar ini akan menyegel laut surgawi Anda dan memenjarakan Anda selamanya di benteng Rhaindragon. Saya ingin melihat bagaimana kalian masih berencana untuk membalas dendam, kata Longci dengan senyum dingin. Wajah semua orang berubah drastis, jelas tidak menyangka pria ini begitu kejam. Melihat ekspresi Luer dan yang lainnya, Longci terlihat puas saat dia berkata, Hehehe, bukankah kalian sangat sombong sekarang? Angkat kepalamu dan lihat langit biru ini. Ini akan menjadi terakhir kalinya Anda melihatnya. Petik 2 Selesai berbicara, jari Longci mengetuk dengan ringan. Sebuah kekuatan yang kuat merobek udara dan akan menyegel laut dewa Luer. Namun, tepat saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Lapisan riak muncul di udara, sosok Luer menghilang dengan aneh. Murid Longci mengerut dan dia berkata dengan sangat marah, Siapa itu? Keluar untuk kaisar ini. Petik 2 Kekosongan berdesir, sesosok muncul. Siapa jadinya jika bukan Ye Yuan? Apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak, anjing tua? Ye Yuan menyipitkan matanya dan menatap Longci, penuh dengan niat membunuh. Yang mulia Menguasai Ketika Ning Tianping dan yang lainnya melihat Ye Yuan, mereka sangat terkejut. Sementara di sisi lain, bola mata Longci hampir keluar. Dia memiliki ekspresi seperti dia telah melihat hantu saat dia berkata dengan kaget, Ye Yuan. Kamu, kamu keluar dari gua mata naga. Ini, ini tidak mungkin. Petik 2 Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum dingin, apa yang tidak mungkin? Apakah saya tidak berdiri dengan baik di depan Anda? Petik 2 Dalam pelukan Ye Yuan adalah Luer yang sangat lemah. Tapi saat ini, dia terlihat bahagia. Awalnya, mendengar deskripsi Longci tentang gua mata naga, Luer sudah benar-benar kehilangan semua harapan. Dia sudah membuat tekad untuk membalas dendam untuk Ye Yuan. Tapi dalam sekejap mata, Ye Yuan benar-benar muncul di depannya dalam keadaan hidup dan sehat. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini. Tuan muda, sungguh luar biasa bahwa Anda baik-baik saja. Luer memeluk Ye Yuan dengan erat saat dia berkata dengan heran. Wajah Ye Yuan menunjukkan sedikit senyuman dan berkata, Gadis bodoh, sangat putus asa untuk apa? Bukankah Tuan muda berjanji bahwa saya pasti akan kembali dalam 10 tahun? Petik 2 Luer menganggupkan kepalanya dengan keras, ekspresi bahagia di wajahnya. Longci belum pulih dari keterkejutannya ketika tiba-tiba, pupil matanya menyusut lagi. Kamu, kamu menerobos ke alam Empirean. Ini, ini tidak mungkin. 10 tahun yang singkat, kau berhasil menjadi Empirean di tempat seperti Gua Mata Naga. Petik 2 Aura yang keluar dari tubuh Ye Yuan jelas sudah melampaui alam Dewa Sejati, mencapai tingkat alam Empirean. Faktanya, aura di tubuh Ye Yuan bahkan lebih dari kekuatan yang lebih kuat dari Empirean Cakrawala pertama biasa. 10 tahun yang singkat, beralih dari Dewa Sejati Cakrawala ke-7 ke Cakrawala pertama Empirean, Longci ragu apakah dia salah melihat atau tidak. Selanjutnya, Ye Yuan saat ini benar-benar memberinya perasaan kerahasiaan mutlak, seolah-olah itu adalah kabut tebal di depannya. Berbicara secara logis, ketika seorang kaisar surgawi memandangi seorang Empirean, yang melihat sekilas. Mengapa perasaan tidak logis semacam ini muncul? Keributan di sini sudah menarik cukup banyak orang untuk mengelilingi dan menonton. Merasakan aura di tubuh Ye Yuan, pembangkit tenaga listrik klan naga meledak menjadi keributan sekaligus. Bukankah dikatakan bahwa seseorang tidak bisa berkultivasi di Gua Mata Naga, dan itu adalah tanah tanpa harapan? Bagaimana? Bagaimana dia berkultivasi? Petik 2 Ini terlalu palsu. Lupakan Gua Mata Naga. Bahkan di Gunung Heaven Span, juga tidak mungkin untuk menerobos ke alam Empirean dari Dewa Sejati Cakrawala ke-7 dalam 10 tahun juga. Petik 2 Orang aneh macam apa orang ini? Tidak hanya dia menerobos untuk menjadi seorang Empirean, dia bahkan keluar dari Gua Mata Naga. Petik 2 Hal-hal yang terjadi pada Ye Yuan terlalu tidak masuk akal, membuat mereka sangat terkejut. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Rhaindragon Stronghold lainnya juga tiba satu demi satu. Melihat Empirean Rilem, Ye Yuan, masing-masing dari mereka terkejut sampai rahang mereka menyentuh tanah. Bukankah Gua Mata Naga adalah tanah tanpa harapan? Bukankah itu tanpa kesempatan untuk kembali? Bukankah seseorang tidak bisa berkultivasi? Tapi ada apa dengan pemandangan ini di depan mata mereka? Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Momo-mongong, terima kasih telah memberiku kesempatan beruntung. Jika bukan karena kamu memaksaku masuk ke Gua Mata Naga, tidak akan semudah itu bagiku untuk menerobos menjadi seorang Empirean. Petik 2 Longci membuka mulutnya lebar-lebar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa berbicara sama sekali. Pada saat ini, dia ingin memberikan dirinya dua tamparan keras. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Ye Yuan di dalam Gua Mata Naga, kekuatan alam Empireannya nyata. Memberi keberuntungan, hal semacam ini, hanyalah pukulan surgawi oleh para dewa. Dia jelas ingin menghukum Ye Yuan. Pada akhirnya, setelah 10 tahun, Ye Yuan kembali mendominasi, menjadi seorang Empirean. Anak yang diberkati. Anak yang diberkati.